Calon baru, yaitu Komisaris Jindra Polisi, Dr. Andes Badrodin Haiti, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Efek Solusi Jokowi kita lanjutkan dan saat ini sudah bergabung di studio Pak Abdullah Hehamahwa dan melalui sambungan telepon ada Arief Irjen, ada, ya, ada melalui sambungan flyway Irjen Pol Arief Wahyunadi, asisten operasional Kapolri, Pak Arief. Selamat malam. Selamat malam Pak Arief, di studio kita ada Pak Abdullah Hehamahwa dan Pak Bambang Widodo Umar, Pak Arief ya. Pak Arief, ini apa tanggapan Polri terkait putusan Presiden? Baik, selamat malam Pak Bambang, selamat malam Pak Abdullah. Ya, selamat malam. Saya Arief Wahyunadi, asisten operasi Kapolri. Saya sekarang berada di Mabes Polri. Kami sampaikan kepada pemirsa sekalian, terkait dengan penunjukan Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badruddin Haiti, ini tidak terlepas dari wanjakti yang dilakukan oleh Mabes Polri, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari kemarin, hari Jumat, tanggal 6 Februari 2015. Di dalam wanjakti tersebut, dipimpin oleh Wak Kapolri sendiri, kemudian Irwasum, para kabah, dan para asisten, dengan Kadipopam. Dan telah disetujui dalam wanjakti, ada 3 kelompok di situ. Kelompok yang pertama adalah bintang 3 internal kepolisian, yaitu Bapak Komjen Badruddin Haiti, kemudian Bapak Komjen Dwi Priyatno, Bapak Komjen Budi Waseso. Ini kelompok yang pertama dari internal Polri. Artinya yang sedang melaksana tugas di struktur organisasi Polri. Kemudian yang kedua, dari kelompok eksternal Polri, yaitu Bapak Komjen Anang Iskandar, dan Bapak Komjen Saud Nasution yang sekarang menjabat di BNPT dan BNN. Kemudian kelompok yang ketiga, hasil wanjakti disepakati, dari kelompok bintang 2, yaitu ditunjuk Bapak Irjen Uji Hartanto dan Bapak Irjen Anton Sujarwo. Ini yang hasil wanjakti Mabespori, yang sudah diputuskan, Bapak Presiden tadi siang, memutuskan dari kelompok yang pertama, yaitu Bapak Komjen Badruddin Haiti. Ya Pak, Arief ini artinya memang putusan Presiden sudah sesuai dengan harapan dari wanjakti Polri sendiri ya? Betul, pemeriksa sekalian. Jadi ini asas usulan. Soliditas Polri, internal Polri, kemudian sinergitas kami ke dalam. Kami sepakat dari yang diusulkan 3 kelompok tadi itu, kami internal Polri sepakat siapapun nanti yang ditunjuk dan sudah ada keputusan dari Bapak Presiden, kita semua personil Mabes sampai di tingkat Polda sudah solid dan sinergi seluruhnya untuk mendukung Bapak Komjen Badruddin Haiti. Pilihan tidak solid dan tidak sinergi bukan pilihan sebetulnya akan Pak Arief, kan? Soliditas kami, sinergitas kami dengan eksternal, kami akan bangun berikutnya. Tapi yang soliditas ke dalam, ini merupakan hasil wanjakti kami yang dipimpin oleh Bapak Wakapori dan kami sudah sepakat seluruhnya, Pak Tim Mabes Polri dan para Kapolda seluruh Indonesia sudah setuju dengan dan akan mendukung keputusan yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi siang. Dan tentunya, kalau kita melihat apa yang terjadi selama beberapa hari kebelakang ini, Pak Arief, ini kan banyak dugaan-dugaan meskipun itu harus dibuktikan, bahwa ada oknum-oknum Polri yang bertindak seperti di luar komando. Nah, ini seperti apa nantinya, Pak Arief? Kami ingin menyampaikan dulu kepada pemirsa sekalian, sebelum kami menjawab tindakan-tindakan oknum kepolisian di luar struktur, kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah sejarah bagi Polri. Jadi kalau saya berbicara sejarah, ini menjadi catatan kami. Polri sekarang ada ini tidak terlepas dari era revolusi yang lalu. Dimana pada saat era revolusi, itu ada tokoh polisi senior yang namanya Ibtu Muhammad Yassin. Ibtu Muhammad Yassin adalah tokoh Polri yang berani memproklamirkan dengan kata-katanya sebagai berikut, untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ini saya nyatakan, polisi istimewa adalah Polisi Republik Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945. Jadi karena proklamasi ini, nah sekarang Polri ada, ini adalah semangat perjuangan senior-senior kita yang diawali dengan di era revolusi. Oleh karena itu, semangat itu tidak terlepas keberadaan kami sekarang. Soliditas Polri, kemudian sinergitas dengan eksternal dan profesional. inilah nanti program yang akan diangkat oleh Bapak Komjen Badruddin Haiti tentang soliditas, sinergitas, dan profesionalisme. Nah, oleh karena itu, apabila ada oknum-oknum yang melakukan tindakan di luar prosedur, kami sudah sepakat. Bapak calon Kapolri, Bapak Komjen Badruddin Haiti, sudah mengambil arahan-arahan, sudah mengambil langkah-langkah, dan ini tidak akan terjadi lagi. Kalau kemarin, menurut informasi atau dugaan-dugaan orang, ada kejadian-kejadian itu, itu dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah termonitor oleh pimpinan Polri juga, dan sudah diambil langkah-langkah oleh Bapak Wakak Polri, yang sekarang menjadi calon Kapolri, dibentuk tim gabungan antara Barreskrim dengan Ropam. Oleh karena itu, akan diambil tindakan-tindakan lebih lanjut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Ya, Pak Arief, ini jangan sampai, ini kan Polri kan mestinya menjadi pelindung dan pengayuh masyarakat, Pak Arief, tapi justru yang dirasakan masyarakat malah jadi merasa apa namanya, merasa tidak aman, merasa terancam dengan keberadaan oknum-oknum ini, Pak Arief Wahyunadi. Nah ini, harapannya tentu Propam dan juga Barreskrim ini, ini apa namanya, bekerja, ya mungkin harapan kami, ini lebih serius, lebih concern, lebih bisa membuktikan bahwa Polri itu memang sebagai lembaga yang akan melindungi dan mengayomi, Pak Arief. Saya tegaskan kembali kepada pemirsa sekalian yang menyaksikan berita satu televisi ini, kami atau saya sebagai asisten operasi tentunya mengelola dan membantu Kapolri dalam bidang operasional. Pengerahan kekuatan, personil, peralatan-peralatan, dan kemampuan yang adalah merupakan tanggung jawab saya sebagai asisten operasi Kapolri. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pada seluruh masyarakat, tidak usah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang, seolah-olah ada konflik antara KPK dengan Polri. Saya tadi malam sudah menyampaikan dan memberikan kepastian bahwa itu tidak ada konflik antara KPK dengan Polri, yang adalah proses pendagakan hukum. Jaminan keamanan akan diberikan oleh Mabes Polri sampai ke tingkat Polda, Polres, sampai dengan Polsek. Dengan demikian, proses-proses yang sekadang berlangsung tetap kita hargai sebagai proses hukum yang harus kita hargai, keputusan hukum yang harus kita hargai, dan Polri pun sebagai aparat penegak hukum akan patuh pada hukum dan reformasi yang sekarang sudah berjalan sekian tahun, Polri juga membangun itu. dan kami akan patuh dataat pada semangat reformasi salah satunya yang dibangun di kepolisian adalah patuh dan tunduk pada perundang-undangan peradilan umum. Oleh karena itu, apabila ada oknum-oknum yang mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh anggota Polri, pimpinan Polri nanti terpilih Bapak Badudin Haiti tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Baik, kita dukung itu Pak Arief, Pak Yunadi. Pak Arief, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih.